Mencoba semua teori Kaman 18, apakah 100% berhasil? Oke guys, kalau kalian lihat disini, aku udah ada di snapshot 13w16a. Jadi kita bakal coba dulu ya. Oh iya bener guys, not responding guys ya. Cancel. Apakah ada tulisan crash? Oh iya bener, game crash ya guys ya. Terus habis itu ke option. Dan language-nya itu kita hilangin guys. Oke, jadi langsung aja kita play guys. Wow, iya guys bener ya. 90% bug free. Iya 10%-nya tadi ya ngebug. Oke guys, jadi katanya Can-Man, kita bisa meng-crafting saddle. Dan juga bisa meng-crafting horse armor ya guys ya. Kita coba ya guys ya. Oke, berhasil guys. Tapi sekarang warnanya hitam ya guys ya. Oke, dan katanya kita juga bisa bikin horse armor ya guys ya. Let's go, langsung aja. Nice, bisa guys ya. Put around a compass, make the recovery compass. This compass points to the spot where you last die. Oke guys, jadi katanya recovery compass ini yang ada di snapshot terbaru. Bisa mengetahui lokasi kita saat mati. Jadi aku bakal mati di sini ya guys ya. Di rumah ini guys. Oke, di pohon inilah ya. Dan langsung aja kita survival. Oke, bye-bye. Oke, siap. Respawn. Oke guys, recovery compass. Oh iya guys, langsung ngarahin kita ke arah jalan yang benar guys ya. Waduh guys, apakah ini juga bisa menunjukkan kita jalan yang benar guys ya. Dalam beribadah. Apakah bisa guys ya? Wah. Iya guys, ini bener-bener ditunjukin ke arah di mana kita bakal meninggal ya. Bukan bakal meninggal. Di arah mana kita tadi meninggal guys. Wah iya, bener guys. Bener guys, dan tepat sasaran guys. Waduh, ini keren banget nih item ini guys ya. The boat is the best item in Minecraft. You can fall off a tall platform in a boat and not take any fall damage. As long as it's not from 49 blocks. In the corner and get off. The boat into the water and phase through any wall. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini. Di sini sudah ada rintangan-rintangannya ya guys ya. Jadi, aku bakal coba satu-satu guys. Let's go. Kita coba dari yang paling pertama dulu ya guys ya. Kita iniin, naikin, terus kita keluar. Wah, bener guys. Bener ya, bener. Bener guys. Tadi kan ada lubangnya ya. Di sini kita taruh oak boat. Dan ya. Oke, let's go. Dan ya. Man. Man, bener cuy. Asli lo. Bener lo guys. Oke, yang terakhir adalah 49 block. Ini aku sudah 49 block. Dan kita naik ke sini. Survival. Let's go. Bye-bye world. Oh, belum. Belum turun guys. Bye-bye. I'm die boys. Oke guys. Jadi ini aku sudah di 48. Dan let's go langsung aja kita turun lagi guys. Mungkin kita harus ambil kayak gini ya. Tidak terkena damage guys. 48 ya guys ya. Oke. Added the chest boat. Which seems pretty normal at first. Well, if you perfectly align the hitbox. To be on the edge of a block. And use pistons to cover the boat. A sliver of the hitbox will be peeking out. Meaning by crouch right clicking nothing. You can access your secret chest. Oke guys. Jadi di sini udah ada chest boat. Dan kita nyalain F3B-nya ya guys ya. Kalian bisa lihat. Ini sudah benar-benar di ujung sini guys ya. Nih. Oke guys. Jadi di sini aku udah menaruh 8 piston-nya guys. Jadi langsung aja kita giniin ya. Oh masih keliatan dikit guys. Nah. Oke. Jadi langsung aja kita matiin F3B-nya. Dan langsung kita jongkok. Wah iya benar guys ya. Bisa terbuka guys. It's the mushroom island. Is that no hostile mobs can spawn on the island or the caves below. Meaning you can only really die from lava and fall damage. Oke guys. Jadi di sini aku udah ada di mushroom biome. Dan difficulty ku normal. Ya aku udah tau sih. Emang zombie tuh gak bakal spawn ya. Kalau ada di mushroom biome. Tapi aku baru tau. Kalau ternyata di dungeon-nya juga guys. Maksudnya di cave-nya juga gak bakal spawn guys. Kita lihat ya. Apakah gak bakal spawn guys ya. Kita lihat di sekitar sini. Bener loh. Kosong banget loh. Di sini di mineshaft-nya. Mineshaft-nya kayak gak ada sesuatu guys. Asli loh. Ada tapi ada suara zombie tadi guys. Itu zombie. Tapi zombie-nya itu udah keluar dari mushroom biome belum? Belom guys. Ini masih mushroom biome ya. Itu mushroom biome. Tapi ada zombie guys ya. Jadi di cave-nya masih ada guys. Ini kalian bisa lihat ya. Di cave-nya itu masih ada zombie-zombie ya guys ya. Masih ada zombie. Masih ada creeper. Segala macem. Dan kalau kalian bisa lihat. Ini masih di mushroom biome guys ya. Ini masih mushroom biome. Tapi ada guys. Ada. Ada zombie-nya. Ada creeper ya. Jadi cuman di bagian mushroom biome atasnya doang ya guys ya. Di bagian cave-nya gak. Tetep ada guys. Maksudnya gitu guys ya. Oke guys. Jadi aku ini udah ada di versi 1.18.1. Jadi langsung aja kita coba ya guys ya. Let's go. Kita sambil pukul hewan guys. Oke. Jangan sampe berhenti larinya guys. Oke. Oke. Belum berkurang. Belum berkurang guys. Belum berkurang ya. Oke. Lama banget guys. Iya loh. Bener loh guys. Ini udah lama banget loh. Oke guys. Jadi disini udah ada di in-depth version ya. Dan kalau kalian bisa lihat. Taraaa. Disini di inventory-nya. Ada banyak sekali armor-armor ya guys. Aku udah tau sih. Jadi aku udah lancar banget. Sombong amat. Oke guys. Wih. Wih. Oke guys. Jadi aku ini udah di survival test. Dan katanya disini zombie-nya. Ada yang menggunakan plate armor guys. Dan ya. Itu dia. Skeleton-nya menggunakan plate armor guys. Tadi kalian lihat di awal gak? Itu zombie-nya saling gendong guys. Swear loh. Bener loh. Zombie-nya saling gendong guys. Ini lari zombie-nya juga kenceng banget ya guys ya. Oke guys. Seperti yang bisa kalian lihat disini. Aku udah ada di depan. Pillager outpost. Jadi langsung aja kita cari ke dalamnya ya guys ya. Wih. Ada daun juga guys di dalam situ. Nice. Kita sudah berada di paling atas. Dan kita hitung di setiap ujungnya. Kita hitung 1, 2, 3 guys ya. Oke. Kita hitung lagi disini. 1, 2, 3 guys. Oke. Sini. 1, 2, 3. Oke. 3 ya guys ya. Sini. Iya bener cuman 1 guys. Bener cuman 1 loh. Iya loh. Aku baru sadar loh. Ternyata cuman 1 guys. Dan kalau kita lihat dari depan sini. Wah iya guys ya. Tidak simetris guys. Di bagian sini ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Kalian bisa bandingin. This is the very first tutorial world from the Xbox 360. I'm talking about this building. By jumping off into the water you'll find a secret tunnel leading to a chest filled with diamond tools. Oke guys. Jadi aku disini udah ada di tutorial world ya. Dan kalian bisa lihat di ujung situ adalah castle ya guys. Nah ini castle. Dan disini katanya ada rahasianya guys. Aku juga baru tau ya. Dan langsung aja terjun guys. Wah iya guys. Wah. Oh bener guys. Ada ini ya. Uh. Ada ini guys. Oke. Kita lihat. Apakah ada diamond equipment. Apakah ada diamond armor. Kita lihat. Oh ada bunyi kev guys. Oh iya guys. Bener loh. Full lagi guys. Jadi teori kaman cuman satu yang salah. Yang mushroom biome. Oke guys. Jadi berapa persen itu guys. 95 persen mungkin ya. Oke. Karena itu tadi setengahnya benar. Setengahnya salah. Jadi mungkin udah itu aja. Dan thank you. Bye bye guys.